Intro Dua tahun kepemimpinan Gubernur Bali WN Koster dan Wakil Gubernur Jokorda Oka Arta Ardana Sukawati Telah menghasilkan berbagai kebijakan, Gubernur Koster telah berhasil menyelesaikan 40 produk peraturan yang terdiri atas 15 peraturan daerah dan 25 peraturan Gubernur Keseluruhan peraturan tersebut merupakan dasar-dasar dalam menata secara fundamental dan konferensif segala aspek pembangunan di Provinsi Bali Gubernur Bali WN Koster telah mewujudkan atau mengimplementasikan 5 bidang prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru Sesuai visi nangun Satkir Jokorda Oka Bali yang meliputi bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Terkait pencapaiannya, Gubernur Bali WN Koster mengungkapkan dalam membangun Bali, tatanan Bali era baru harus disusun terlebih dahulu Mulai dari tatanannya itu sendiri yang berupa regulasi dan kemudian dilanjutkan dengan kerja yang ekstra keras Upaya yang dilakukan dalam membangun tradisi kepemimpinan yang baik bukanlah suatu hal yang mudah Pandemi COVID-19 membuat kemampuan pemerintah Provinsi Bali semakin diuji dalam menghadapi bencana Implementasi 5 bidang prioritas menuju Bali era baru diharapkan dapat menggalang kepercayaan publik sehingga mampu menjadi dukungan untuk proses pembangunan selanjutnya Sebagai pemimpin yang diberikan mandat oleh 4,2 juta rakyat Bali, suatu tradisi seharusnya dibangun dalam mempertahunjawabkan kinerja pencapaiannya Dengan ini, rakyat Bali dapat mengetahui pemimpinnya telah bekerja sesuai dengan janji-janjinya Sehingga dapat mewujudkan kepercayaan publik pada proses selanjutnya Merupakan manajemen risiko atau risk manajemen Yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya Permasalahan dan tantangan baru dalam tatanan lokal, nasional dan global Yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang Bali era baru diwujudkan dengan merata secara fundamental dan komprehensif Pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama Alam, kerama dan kebudayaan Bali yang bersumpah dari nilai-nilai karimah lokal Yaitu Ahmad Kerti, Segarung Kerti, Danu Kerti, Wadah Kerti, Jaga Kerti, dan Jaga Kerti Bali era baru berisi arah kebijakan dan program lima bidang protes Dalam pola pembangunan semesta berencana Yadapkan implementasi lima bidang yang tengah dijalankan dapat memperkokoh masyarakat Bali Dalam menjalankan kehidupan beragama dengan tatanan adat-istiadat Yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan leluhur Demi mewujudkan Bali era baru yang sesuai dengan visi Nangun Sat Kerti, Wadah Kerti, Bali Agung Rai, Bali TV